Hai, ketemu lagi sama gue Hendra, yang jadi KDI, Kelas Drum Indonesia Nah, kali ini gue akan mengajarkan mungkin sesuatu yang gak seperti biasanya Bukan chopsan lagi gitu ya, linear-linear lagi enggak Cuma disini gue mau mengajarkan satu latihan yang mungkin teman-teman tahunya independen istilahnya atau ostinato gitu ya Gue mungkin lebih apa ya, terserah deh namanya apa juga gitu ya Karena gak ada istilah ininya ya, tahunya independen kalau zaman dulunya tuh independen gitu ya Ostinato juga gitu ya Nah, gak ada yang salah dengan pelajaran-pelajaran ostinato Dan gue juga bukan orang yang ostinato minded yang harus bisa, enggak Nah, cuma ini dalam video kali ini gue mau membagikan satu latihan, bentuk latihan yang membuat teman-teman latihannya jadi lebih Enggak mengebosenin gitu Teman-teman kan pasti udah dong latihan single paradiddle, single stroke, double stroke Blah-blah-blah-blah-blah-blah ya Walaupun dengan tempo, dengan subdivision yang ada, sudah semua Nah, teman-teman kalau udah kayak gitu bisa semua, terus and then masih bosen Nah, boleh coba cara gue ini satu ini Nah, ini gue gak tau ya, awalnya gue waktu belajar Apa tuh namanya Apa ya, red left-left sih sebenarnya Kan pake kaki Apa, temponya gitu ya Nah, terus tiba-tiba gue muncul Gue iseng kok coba ah gitu Gue bukan double pedal drummer juga gitu ya Tapi lama-lama Waktu itu gue iseng Gue cobain aja Kok kaki kirinya gak jalan ya gitu ya Kadang-kadang kejalan ya cuma buat tempo juga gitu Gitu kan Nah, satu kali gue menemukan bentuk latihan yang akhirnya membuat gue Ih, lucu juga nih gitu ya Nah, contohnya seperti ini teman-teman Jadi, waktu gue ketemunya di latihan pertama Right, left, left, right, left, left, right Jadi, kakinya ngikut Sekali lagi Teman-teman, walaupun ini polanya tiga Polanya one, two, three, one, two, three Tapi, gue gak mematokkan ini sebagai triplet ya Jadi, lebih luas Nantinya bisa menjadi grouping tiga Di sixteen Ya Menjadi triplet juga bisa Gitu ya Yang penting, ada patokannya Masih gampang ya Biasanya yang latah-latah tangan kanan Ngikut tangan Eh, tangan kanan ngikut kaki kanan gitu ya Tangan kiri ngikut kaki kiri Ini akan mudah gitu ya Nah, jadi teman-teman benar-benar yang cuma Gitu aja Nah, tapi yang lebih enaknya adalah Nih, ntar ya teman-teman tungguin ya Jadi gini Setelah gue latihan ini Kemudian ketontok Nah, ini jalan terus Jadi, subdivision-nya ini gak ada Tokonya jaraknya segini Nah, mulai Gue pikir Ah, bisa nah Coba kebalikannya dong Tangannya nih Tapi kakinya tetap begitu Jadi Kakinya Right, left, right, right, right Kalau yang tadi tangannya juga udah left Sekarang dibalik Left, right, right, left, right Jadi, kaki kanan bareng tangan kiri Nah, kaki kiri Bareng tangan kanan Gue nyebutin aja udah bingung nih Kebalik-balik gitu ya Tapi tangan gue udah kebiasaan gitu Jadi Jadi teman-teman bisa main begini nih Ya, kebiasaan Hop Kebalikannya sekarang Ini bareng Akhir tangan Kanannya seperti ini Gitu Ya Coba ini ya Misalnya gini Gitu Nah, berikut-berikutnya Mulai deh Ini kita belum ngomongin pecah dah Sub-deficient ya Dari sini Sama tangan Nah, belum sabar ya Nanti ya Jadi gini Setelah coba Balikannya Teman-teman coba Single stroke Single stroke Mulai deh Terus mulai Jadi temponya kita udah disini Latihan-latihannya Itu udah 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 Apa istilahnya Udah kayak kita latihan Dari basic tuh ya Empat-empat Misalnya Wah, itu udah pecah nih Udah bagi empat nih Gitu Belum Sub-deficient ya Contoh subdivision yang berbeda misalnya Ini tadi Teman-teman latihan semua ya Double stroke Misalnya Tadi single ya Masih note yang sama Segini Terus kemudian double stroke Single stroke Triple stroke Triple stroke Triple stroke Sikit lebih mudah Karena jatuhnya parah Four stroke Mantap nih ya One, two, three, four Gitu Nah, seterusnya Apa lagi Single paradiddle Nah Single paradiddle ya Masih subdivision sama One, two, three, four One, two, three, four Double paradiddle Macem-macem deh Teman-teman Ya Mulai Kita pindahin Apa tuh Sub-deficient Nah, subdivision yang gampang Misalnya Seper-16 nya Gitu ya Jadi ini Seper-4 nya Seper-8 nya Misalnya Terus Terus Single paradiddle Semuanya Jadi teman-teman udah gak bosen asik gitu Rasanya gak tau deh Gue juga belum tau buat kepake dimana gitu Mungkin buat solo kali ya Jadi teman-teman itu baru super 16 Terus kita terusin lagi misalnya sampe ke Abis itu apa? Sixth tablet Waduh Jadi Kira-kira temponya masih sama nih Tadi ya Sixth tablet Misalnya kita ambil yang gue bisa Sering misalnya right-left-left Atau para diddle-diddle Misalnya Tadi ya Pertiga, dua Press roll Pertiga, dua Pertiga, dua Pertiga, dua Setelah Triplet, misalnya setelah triplet Macam-macam teman-teman Jadi, teman-teman udah enak banget gitu Latihannya jadi nggak boleh Eh, gue bisa, at least kan menambah Apa ya Skill Menambah skill teman-teman Untuk bisa Sedikit Apa ini, independent Atau osinato gitu Jadi, teman-teman bisa bikin Semacam, misalnya Gue sampai bikin, tau nggak latihan Samba, sambal yang ini Atau yang, yang salsa Klavenya Itu semuanya kakinya begini aja Hanya untuk, hanya untuk latihan aja sih Nggak, 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 nggak Belum kepake juga gitu Teman-teman bisa lihat ya Sambalnya nih, 16 Terus kemudian, salsa Wah, itu kobelnya di situ sih ya Pake ini aja deh ya Sambal ya Pake Apa tuh namanya Kobo-kobel Misalnya gitu Bisa semua teman-teman Jadi Nggak tau deh Belum kepake juga sih buat apa Tapi At least menambah Buat gue independent Itu udah jalan sendiri dia Tadi ini, jalannya begini aja Nah Kira-kira sampai Situ Ya, jadi teman-teman Macem-macem deh Latihan Istilahnya Sticking atau latihan Sticking juga di Di pad gitu ya Teman-teman Di lantai Misalnya lagi nggak di drum Juga bisa Jadi latihannya seperti itu Nah Sampai disini Yang Tips yang gue bagi Buat teman-teman Supaya latihan Stickingnya Latihan Rudiman Setiap harinya Menjadi Nggak Ngebosenin Ya Ada hal-hal baru yang bisa Teman-teman pake Buat Apa istilahnya Buat menunjang Skill teman-teman Yang ada Mungkin Untuk yang double pedal Mungkin akan berguna juga Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Bisa juga Kenapa nggak gitu ya Cuma karena gue bukan Tipe Rocker gitu ya Teman-teman yang rocker Ayo Belajar juga deh Gitu ya Karena Biasanya Rocker itu Double pedal Atau double bass Bisa bervariasi lagi kakinya Oke Sampai disini video gue kali ini Sampai ketemu di video-video selanjutnya Tips-tips, lesson-leason, tutorial, dan yang lainnya Yang pastinya bisa bikin kita makin Bagus mainnya Oke, sampai ketemu di video-video yang lain Hanya bersama gue Hendra Di KDI Class Drum Indonesia God bless y'all, bye-bye